Guys, it's real! Kak Seto Kaiba! Oke, jadi gini, jadi gini Kemarin, kemarin Itu ada suatu iklan Yang, apa ya, gimana ngomongnya ya? Mewujudkan meme menjadi kenyataan Terus, nah loh, meme apa? Meme apa? Gue udah tau banyak meme, tapi ini meme apa yang dimaksud gitu kan? Ya, singkatnya adalah Meme ini Akhirnya menjadi kayak gini Oke, saatnya konteks! Nah, jadi buat yang bingung Itu kenapa sih orang ngebesar-besarin ini? Dan mungkin kalian tau nih pertama kali itu dari Ya itulah, dari timeline FB Mungkin dari IG atau nggak dari Dari TikTok Terus mungkin kalian yang nggak tau apa-apa Kayak, gimana? Hah? Oke, jadi mungkin gue bakal jelasin satu-satu dulu Siapa ini, siapa itu Biar yang nggak ngerti langsung Oke, ngeh, bisa ikutan joke-nya gitu Pertama Siapa itu Kak Seto? Sebenernya sih, pertanyaan yang lebih tepat itu adalah Siapa yang nggak tau Kak Seto? Mungkin buat yang lahir di tahun 90-an Atau di, ya, 2000-an gitu Mungkin udah tau lah siapa Cuman kayak, mungkin kayak misalkan yang lahirnya di tahun 2010-an Yang sekarang mungkin masih SMP Atau masih SD Itu mungkin nggak bakal tau Nah, jadi Si Bapak Seto Mulyadi Atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Kak Seto Padahal umurnya itu udah 70 tahun Itu bisa dibilang kayak seorang public figure Figure publik gitu Yang awal-awalnya mungkin dikenal sebagai yang bikin Tau nggak? Yang suka bikin macet Di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman Yang jadi propaganda buat bikin jalan toh Di pikir-pikir aneh juga Ini kan lagu anak kecil terus kayak tentang Isinya tuh tentang pembangunan merata Nggak gini, bayangin aja Kalau sekarang lagu Baby Shark Liriknya kayak gini Baby Shark, bayar pajak Kredit rumah Baby Shark Nah, makanya kita sering bilang Kalau misalkan si Komo itu adalah propaganda pembangunan dan jalan toh Oke, kembali ke Kaseto Ya, jadi Kaseto ini basically yang udah dari dulu Itu tuh udah berjasa di kehidupan anak-anak Indonesia Memikinkan acara anak-anak, menderikannya yasan Terus punya lembaga pendidungan anak Makanya sekarang sampe udah tua dan udah jadi kakek-kakek pun masih dipanggil Kaseto tuh Karena emang melekat Kalau Kaseto itu dekat sama anak-anak Yang biasa manggil beliau Kak Dan penampilan juga nggak jauh berubah dari dulu Potongan rambutnya itu yang pendek dan bulet kayak gitu Yang agak tebel dikit Plus tau kayak kacamata Nggak berubah dari dulu Nah, terus Kedua Siapa Seto Kaiba Yang baca atau nonton Yu-Gi-Oh! Yang sebenernya itu karakternya itu harusnya serius Tapi kalau ditonton itu kelihatannya jadi bodoh Ya, terlepas dari serial Yu-Gi-Oh! Yang sebenernya kalau ditonton itu kelihatannya emang bodoh Orang macam mana yang cuma main kartu itu kayak over the top banget Tapi liat aja mulai dari ini seragamnya Kayak lu punya baju tuh ribet amat Udah kayak Cyberpunk 2089 Belum lagi bawa dual disc Istinya itu kartu kayak gitu tuh kayak This is so ridiculous Ya, intinya buat yang belum pernah nonton Yu-Gi-Oh! Kalian tonton Tapi jangan dianggap serius sama sekali Serius Nah, pertanyaannya sekarang Kaseto ini Kenapa hubungannya jadi sama Seto Kaiba? Oke, hubungan pertama yang paling simpel Ya, namanya sama Itu udah paling make sense Namanya udah sama persis Seto dan Seto Kenapa nggak digabung sekalian gitu Tapi bukan cuma itu yang bikin ini tuh kayak Apakah ini takdir? Liat aja rambutnya Ya, mungkin nggak sama persis Tapi kayak kalian bisa lah cocok logi kayak gitu Kayak bentuknya itu generally sama Kayak pendek Tapi agak membulat gitu Meskipun yang si Kaibanya itu mungkin agak tajam-tajam di pinggir-pinggir Tapi kisah kebayang Kalau itu tuh bisa dicocok-cocokin Dan terakhir Akhir-akhir ini tuh Kaseto Entah kenapa Somehow Bagaimana caranya Dan mengapa Itu mulai jadi kayak Bahan meme macem-macem Ya, jadi udah fotonya dipake Di berbagai akun Medsos Ketama di FB Udah gitu kayak di edit-edit Banyak akun klonengan Akun pelasu Terus sampe biasanya komen-komen di video-video Youtube Yang by the way Kalau sekarang mungkin keliatannya kayak cringe banget Tapi Kalau misalkan dulu Itu kayak Joke of the year gitu loh Dan somehow tuh Kalau dulu tuh kayak muncul Kayak semacam misquad Kalau misalkan Kak Seto itu hobinya nyelading kepala orang Yang sebenernya tuh Beliau udah tau Dijadikan meme kayak gitu Cuman Kata beliau ya Yaudah santuy aja lah ya Dipantau aja Jadi sebenernya kayak Kak Seto itu Orangnya tipe-tipe yang Embracing the meme Jadi kayak Udah Beliau santuy aja selama Bener-bener tidak Disalahgunakan Sampai merugikan Beliau sendiri gitu By the way Mim Kak Seto itu kayaknya mulai naik Tahun 2017-an Jadi sebenernya udah lama banget Dan sekarang tuh kayaknya Udah mulai turun Udah jarang lagi gitu Mim-mim yang muncul Tentang Kak Seto Termasuk Mim Kak Seto Kaiba ini Yang You know Karena Sudah Secara natural Kayak keliatannya cocok Akhirnya pasti ada aja Yang nge-photoshopin Jadi begini Dan Yaudah Sejak tahun 2017 Itu kayak Makin sini Mimnya ya Makin tanda kutip Terlupakan Ya Kak Setonya Nggak terlupakan lah Cuman kayak Udah tidak Se-viral dulu Jadi kayak Oh yaudah lah Cuman Mim-mim Lalu gitu Hingga akhirnya Di tanggal 24 Desember 2021 Muncul sebuah Iklan Yang Mengingatkan Semua orang Pada meme ini Aduh Bentar lagi UTBK Aku belajar dari mana Dulu ya Bingung Belajar UTBK Dari mana It's real Yes The real Kak Seto Pakai kostum Seto Kaiba Oke Saatnya Konteks lagi Jadi App bernama Pahamify Yang by the way Tidak Nge-sponsor video ini Gue cuman mau Nge-post video tentang Seto Kaiba Kak Seto Kaiba ini Cuman karena lagi nge-hype Dan bukan karena Dibayar oleh Pak Amify Terima kasih Mereka bikin Sebuah iklan Yang untuk Ya nge-promosin App-nya lah ya But Spesialnya adalah Mereka mendatangkan Kak Seto Dan Ini gue gak tau Ini ide dari Pak Amify nya sendiri Atau dari Production House Yang bikin iklan nya sendiri Gak tanggung-tanggung Diminta pake Kostum Kaiba Plus sampe ada Adegan Saltonya sendiri Yang gue tau Pasti itu bukan Kak Seto nya yang Salto Paling itu Standable Dan kalo misalkan Kalian asumsi Ah ini mah cuman Kebetulan aja Kostumnya mirip Sama kostum Kaiba No 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 Literally Itu kostum Kaiba Sampai ada Duel disc nya juga Bisa dipake Sama Kak Seto Memang itu tuh Sebenernya kostum Buat cosplay Kaiba Terus gue kayak Nontonnya kayak Gila ini Gila production team nya Bisa aja gitu Manfaatin kesempatan Wah Bisa ngundang Apa Bisa ngundang Kak Seto Sekalian aja lah Dibikin meme gitu kan Make the meme real Ya kalian tau lah Rasanya kayak Misalkan kita Kita tau sama meme Terus meme nya itu Kayak di Approve Sama Sumbernya langsung Gitu Kayak misalkan Kita bikin meme film Terus Film nya itu Ngereferensi in meme nya Itu tuh udah kayak Sebenernya bukan kita yang buat meme nya Tapi kita kayak ada rasa Bangga dan senang sendiri Dengernya Nah ini yang terjadi disini The meme is real And we're proud of it Nah kalo lagi viral gini Pasti biasanya ada aja yang nyinyir Wah ini Tidak izin sama Yugi Oh Ini pasti melanggar hak cipta Ini pasti bakal di takedown ini Jadi apakah ngelanggar hak cipta Maybe yes Maybe no Mereka kan kayak gak nyebut Nama Yugi Atau Kaiba sama sekali Terus kostumnya juga kayak Tidak 100% persis Karena kan Ya itu kan dalamannya masih batik Duel disc nya juga gak dipake Di iklannya Jadi bener-bener Tidak ada yang bikin ini Wow ini eksplisit Referensi Kaiba Dari Yugi Oh Ya well konteksnya pasti kita tau Tapi buat orang yang Gak tau sama sekali Tentang Yugi Oh tentang meme nya itu Itu gak akan Kalo ini itu referensi dari Kak Seto Kaiba Gitu Mungkin jatuhnya jadi lebih ke parodi Dan parodi itu kan harusnya aman Ya kayak misalkan Kayak banyak iklan yang Referensi Michael Jackson Dan kayak gitu-gitu kan Atau gak referensiin Dragon Ball Yang sebenernya tapi Kostumnya dibikin Aneh Dibikin gak persis Ya mungkin itu juga masuknya Kayak gini Ya cuman Ada kemungkinan juga Mungkin bakal agak Ya disenggol-senggol dikit Tapi ya Gue tau pasti production house nya Gue udah mikirin kayak gitu lah Kayak ada kemungkinan kayak gitu Dan mungkin udah dipikirin matang-matang Jadi mungkin sebenernya ini aman-aman aja Cuman ya terlepas dari itu Kita nikmati saja One of our memes Finally Being real Di approve oleh Kak Seto nya langsung Sekarang kita tinggal tunggu Kak Seto beneran Nyelading orang Ya segitu aja dari gue Semoga Kak Seto tetap panjang umur Biar makin sini Mimenya makin real juga Dan terima kasih atas jasa-jasanya Kepada anak-anak Indonesia Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax